Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan, pada sesi yang ketiga ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman dari surat Yaakobus berbicara tentang hikmat dan pencobaan. Di hari yang pertama kita sudah mengerti belajar tentang arti dari pencobaan. Dan kemudian tadi pagi kita pun juga belajar untuk lebih mengenal tentang pencobaan itu. Mengapa? Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Karena hidup kita itu ada pasang surutnya. Ada suka, ada duka. Ada senang, tetapi juga ada susah. Ada sehat, ada sakit. Ada berkecukupan, tetapi juga ada kekurangan. Ada dalam keadaan tenang, tetapi juga ada dalam keadaan goncang. Nah, pada saat yang sukar, hendaknya kita bisa tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana bisa memperolehnya? Tentu adalah karena ada hikmat dari Allah. Kalau kita merasa kurang dalam berhikmat, maka Yaakobus mengatakan, hendaklah kita meminta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kita sudah memiliki satu pandangan dari firman Allah, bahwa Allah tidak pernah membuat hal yang buruk dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepada kita. Segala yang baik itu adalah dari Allah. Dan ketika kita ada dalam masa yang sukar, janganlah kita katakan itu karena Tuhan. Mengatakan Tuhan bersikap tidak adil. Tidak demikian. Tuhan akan mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan adalah supaya kita semakin teguh, semakin tekun, dan semakin dewasa di dalam rohani. Ketika Allah mengizinkan penderitaan pencobaan itu terjadi, pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan Allah tidak membiarkan kita melewatinya sendirian, melainkan Allah mengulurkan kasih karunianya, supaya kita mampu melewati masa-masa yang berat itu. Itulah kebaikan daripada Allah. Mari kita melihat kepada firman Tuhan, di dalam Yaakobus Pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yaakobus Pasal 1 ayat yang ke-16 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Mari kita perhatikan nasihat dari Yaakobus ini, bahwa saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Apa yang dimaksudkan dengan janganlah sesat ini? Konteksnya adalah berbicara tentang janganlah kita ini tertipu. Apa yang dimaksudkan tertipu ini? Di dalam cara kita memandang pencobaan itu. Janganlah menganggap pencobaan datang dari Tuhan. Janganlah menganggap keinginan daging itu lumrah. Wajar namanya juga manusia. Kadang-kadang kita suka mentoleransi. Pada waktu kita dalam keadaan lemah, ketika kita melakukan satu pelanggaran, kemudian ayat firman Tuhan yang seringkali kita munculkan adalah apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan juga maklum. Tuhan juga tahu. Lumrah. Jangan sampai tertipu hal yang demikian. Ingat bahwa pencobaan itu muncul dari mana? Tuhan katakan bukan Tuhan. Tetapi dari keinginan. Keinginan daging. Yang kemudian membawa kita terseret. Dan kemudian dibuahi, dan kemudian akhirnya membuahkan dosa. Dan kemudian mendatangkan maut. Bermula dari mana? Sesuatu yang dianggap enteng. Sesuatu yang dianggap sepele. Sesuatu yang dianggap wajar saja, lumrah saja. Tetapi kalau dibiarkan terus menerus, itu akan terus menggerogoti iman kita. Akan menggerogoti kehidupan kerohanian kita. Sampai akhirnya kita terseret dan sulit untuk melepaskan diri. Benar-benar kita ditelan di dalamnya. Tidak dapat lagi untuk kembali kepada Allah. Akhirnya binasa. Oleh karena itu, janganlah sampai kita tertipu mengatakan, Oh tidak apa-apa. Ketika Hawa ditanya oleh ular tentang buah pengetahuan yang baik yang jahat itu. Bukankah orang mengatakan, Bukankah katanya Tuhan, Kalau kamu makan itu kamu tidak akan apa-apa. Tapi kan si Hawa bilang apa? Kalau kamu merabahnya akan mati. Oh tidak, tidak akan mati. Kalau kamu makannya kamu akan seperti Tuhan. Kadang-kadang apa? Ada toleransi-toleransi, Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dikit saja. Sedikit demi sedikit, Sedikit demi sedikit, Lama-lama jadi bukit. Sedikit demi sedikit, Awalnya ada rasa masih takut-takut-takut, Akhirnya tidak ada lagi rasa takut. Nah inilah hal yang perlu diwaspadai, Jangan sampai kita tertipu, Pada saat kita sedang menjalani pencobaan, Ketika kita ada di dalam proses pengujian dari Tuhan. Dan kemudian, Jangan menganggap keuntungan dari dunia sebagai suatu ukuran keberhasilan. Jadi jangan menganggap, Jangan menghitung perkara-perkara rohani itu dari sudut pandang materi duniawi. Jangan mengukurnya dari sudut pandang dunia. Tingkat kehidupan iman kerohanian kita, Jangan diukur dengan standar-standar dunia. Tetapi harus diukur dengan pola firman Tuhan. Jadi pada waktu kita ini dalam keadaan pencobaan, Jangan mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan teori-teori dunia. Bukan dengan pandangan-pandangan motivasi-motivasi dunia. Tetapi kita harus melihat kepada kacamata Allah, Apa firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa, Sungguh berbahagialah orang yang tidak berjalan. Menurut apa? Menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan menurut orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang percaya kepada Allah, Ketika menyelesaikan masalahnya, Lebih mendengarkan mereka yang tidak tahu Tuhan. Bagaimana orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tetapi ketika menyelesaikan persoalannya, Bukan mencari Kristus, Bukan mencari firman Tuhan. Tetapi mencari nasihat-nasihat dari orang lain. Yang kita anggap itu orang yang pandai, Kita anggap itu orang yang punya pengetahuan, Kita anggap itu orang yang profesional. Jangan sampai kita tertipu. Oleh karena itu dikatakan, Janganlah sesat. Dalam konteksnya ini, Mari kita bersama-sama memperhatikan, Bahwa sukacita, Kebahagiaan itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Sekalipun ada di dalam masa-masa yang berat pencobaan. Karena apa? Karena Allah memberikan kasih karunia kepada kita. Di dalam Yaakobus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ke-18, Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Setiap pemberian yang baik, Dan setiap anugerah yang sempurna, Datangnya dari atas, Diturunkan dari Bapak segala terang. Dikatakan setiap pemberian yang baik, Apa yang dimaksudkan dengan setiap pemberian yang baik, Dan setiap anugerah yang sempurna ini. Pemberian, Dalam bahasa aslanya menunjukkan pemberian Allah yang diberikan tepat pada waktunya. Jadi, Pemberian Allah pada masa pencobaan, Anugerah Allah itu akan diberikan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun manusia kadang-kadang merasakan bahwa Allah itu sangat lambat untuk bekerja. Saya berdoa Tuhan tidak segera menolong saya. Saya sudah berseru berpuluh-puluh kali. Saya sudah berseru bertahun-tahun. Tetapi Tuhan tidak turun tangan. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan itu sungguh sangat lambat, Lelet kerjanya. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Pemberian Tuhan selalu tepat pada waktunya. Janganlah kita ragukan tentang prinsip kebenaran ini. Kalau kita memegang prinsip kebenaran ini dalam hati, Maka kita tidak akan pernah merasakan goya dalam pencobaan. Karena disanalah kita akan merasakan ketekunan. Dengan berpegang, Tuhan akan tolong saya tepat waktunya. Saya memohon kekuatan untuk bersabar menunggu waktu Tuhan. Bukan dengan menyalahkan Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, Di dalam pemberiannya segala yang baik. Apa yang baik itu? Yang baik itu memiliki arti, Yaitu dari sifat asal yang baik. Yaitu pemberian yang diberikan dari sumber kebaikan itu sendiri. Disebutkan bahwa di luar Allah tidak ada yang baik. Yang baik hanya ada di dalam Allah. Di luar Allah tidak ada kebaikan. Jadi, pada waktu kita ada di dalam pencobaan, Kita harus memiliki satu pandangan. Bahwa Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan Allah sumber kebaikan itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ketujuh, ayat yang kesebelas. Tuhan Yesus berkata, Di dalam pengajarannya pada waktu kotbah di atas bukit. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada bapamu, Kepada anak-anakmu, Apalagi bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kamu saja manusia yang masih punya banyak catat celanya, Kamu manusia yang jahat, Yang masih suka melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa, Tahu memberikan yang baik untuk anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di sorga yang tidak pernah punya niatan jahat, Yang tidak punya nafsu jahat, Yang tidak punya rancangan-rancangan kecelakaan, Pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan ragukan ini. Percaya. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam akitab juga dikatakan bahwa, Tuhan memberikan yang baik dan yang sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan yang sempurna ini? Sempurna menunjukkan telah mencapai kepada tujuan. Mari kita lihat suatu konsep tentang rancangan Allah. Rancangan Allah dalam hal apa? Dalam anugerah keselamatan. Setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah itu menyediakan anugerah keselamatan. Manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kemudian mendapati buah dirinya dalam keadaan telanjang. Manusia kemudian memetik daun pohon arak, Menutupinya sebagai sawat. Tetapi kemudian Tuhan mengambil binatang, Dan kemudian mengambil kulitnya, Untuk menjadikan pakaian buat manusia. Tuhan memberikan. Tetapi itu merupakan satu gambaran Tentang karya sesungguhnya daripada Yesus Kristus. Manusia yang berdosa akan mendapatkan Penebusan, yaitu di dalam baptisan air. Di dalam baptisan air mendapatkan pengampunan dosa. Setelah mendapatkan baptisan, apakah dia langsung sempurna? Seperti Kristus? Tidak. Dia belum sempurna. Sama seperti gambaran bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ketika keluar dari tanah Mesir, Mereka melewati laut merah. Dikatakan itu merupakan satu gambaran Tentang baptisan air. Setelah dibaptis apa yang dilakukan? Mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Untuk apa? Tuhan menguji mereka. Tuhan menyempurnakan mereka. Sekalipun pada waktu itu, Orang-orang yang keluar daripada Mesir Tidak sampai masuk ke tanah kanaan, Tetapi ada satu proses selanjut yang terjadi, Yaitu orang-orang yang lahir di padang gurun Dan masuk ke tanah kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Tingkat kehidupan iman kerohaniannya berbeda. Mereka yang ada di padang gurun Dengan mereka yang berasal dari tanah Mesir. Tingkat iman kerohanian yang berbeda. Dan kemudian sampai akhirnya mereka masuk ke tanah kanaan. Nah, ketika kita sudah dibaptiskan, Kita harus melewati satu proses pengujian. Karena apa? Karena konsep berpikir kita, Perbuatan kita, Keinginan kita, Kedagingan kita, Masih belum sempurna. Maka apa? Tuhan uji satu persatu. Tuhan bentuk satu persatu. Ketika dibentuk oleh Tuhan, Di sini dikatakan, Allah memberikan kasih karunia. Agar apa? Agar manusia itu dapat melewatinya, Dan menjadi sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Bahwa Allah itu memberikan yang baik dan yang sempurna. Allah memberikan pencobaan, Allah mengizinkan pencobaan maksudnya. Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi, Adalah apa? Supaya kamu menjadi sempurna. Proses. Ketika kita diuji, Pertama kali kita lulus, Berarti apakah kita langsung sempurna? Belum. Belum menjadi sempurna. Bisa tidak kita diuji lagi dengan masalah yang sama? Bisa. Diuji lagi, Jatuh dalam hal yang sama, Bisa enggak? Bisa. Diuji terus, Diuji terus, Diuji terus, Sampai akhirnya apa? Benar-benar kita bisa menang terhadap hal itu. Tuhan akan uji terus, Menerus, Terus, Menerus sampai kita sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Dalam prosesnya, Sakit tidak? Sakit. Tapi Tuhan juga kasih obatnya. Itulah, Mengapa kita harus beranggap bahwa, Ada dalam pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan. Karena di dalamnya kita akan semakin merasakan bagaimanakah anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat kepada firman Tuhan. Selain kita berbahagia di dalam pencobaan, Karena kita merasakan anugerah Tuhan. Kita perlu memperoleh hikmat adalah supaya kita belajar bertekun dalam iman. Bagaimana kita bertekun dalam iman? Yaakobus pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan, Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pengujian pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan tingkat kerohanian yang semakin tinggi. Kalau di dalam kitab Petrus dikatakan, Tambahkan iman dengan apa? Dengan kebajikan. Tambahkan kebajikan dengan apa? Dengan pengetahuan. Tambahkan pengetahuan dengan apa? Tambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri tambahkan dengan apa? Ketekunan. Dari ketekunan tambahkan apa? Kesalahan. Dari kesalahan tambahkan apa? Kasih kepada sesama saudara. Kasih kepada saudara ditambahkan lagi dengan apa? Kasih yang sempurna, itu adalah proses kehidupan Tingkatan kerohanian Iman Dengan perbuatan, tambah pengetahuan Tidak cukup Tambah penguasaan diri, tambahkan apa lagi? Ketekunan, dari mana ketekunan didapatkan? Dikatakan, imanmu itu Jika diuji, akan menghasilkan ketekunan Nah, untuk bisa bertekun ini Harus apa? Ada hikmat Ada pengertian dari Tuhan Diuji tanpa adab hikmat daripada Tuhan Jatuh Dan ujung-ujungnya akan apa? Mengatakan Tuhan yang salah Semuanya karena Tuhan Menyalahkan orang lain Tidak terbangun dalam iman Karena apa? Kurang hikmat Mari kita lihat Bagaimana supaya kita ini Boleh bertekun Di dalam Iman Bertekun ketika Dalam pencobaan Yakubus mengatakan dalam ayat yang ke-19 Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Apa yang dimaksudkan? Cepat mendengar Lambat bicara Dan lambat untuk marah Mendengar Artinya adalah Mendengar dan memahami Apa yang dikatakan Jadi pada waktu mendengar Itu bukan hanya sekedar cepat mendengar Tetapi Arti kata itu adalah Kamu mendengar Dan juga kamu memahami Apa yang kamu dengar itu Bukan mendengar sepintas lalu Tetapi mendengar dan paham Nah Makna daripada ayat ini adalah Bahwa kita perlu banyak belajar Merenungkan Dengan kerendahan hati Jadi Bagaimana supaya kita ini Belajar untuk bertekun Belajar untuk Mendengar Memahami Merenungkan Dan harus memiliki kerendahan hati Ingat Pada waktu kita sedang mengalami pencobaan Banyak saudara-saudara seiman kita Yang peduli dan perhatian kepada kita Tidak sedikit mereka mungkin akan mengatakan Harus sabar Firman Tuhan mengatakan Ini itu Ini itu Dan sebagainya Berbagi firman Tuhan Menghiburkan Menguatkan Namun Kadang-kadang Perhatian jemaat itu Bisa disalah artikan oleh Orang yang dalam keadaan Berbeban Maksud kita baik Menasehati Maksud baik adalah menghiburkan Tapi cara kita kadang-kadang Suka salah dianggap sebagai satu sikap yang Menghakimi Akhirnya orang itu mengatakan aja Mudah saja kamu ngomong begitu Karena kamu tidak mengalaminya Coba kalau kamu ngalami Bisa gak ngomong kayak gitu Nah Dalam pencobaan Bagaimana kita belajar untuk bertekun Dan mendapatkan hikmat Dengarkan Dengan rendah hati Firman Tuhan Disampaikan Dengarkan Sekalipun mungkin firman Tuhan itu begitu keras Dengarkan Renungkan Pahami Nasihat-nasihat dari orang lain Dengarkan Renungkan Pahami Dengan Kerendahan hati Mudah Tidak Tidak mudah Ya Mari kita akan sama-sama Melihat kepada firman Allah Yaitu di dalam Yaakobus Pasal 1 Ayat yang ke 20 dan 21 Bagaimana kita bertekun Yaitu Bukan hanya sekadar mendengar Cepat mendengar Lambat berkata Dan lambat untuk marah Tetapi juga harus mengerjakan Kebenaran Allah Apa yang dimaksudkan Dikatakan di dalam Yaakobus pasal 1 Ayat yang ke 20 dan 21 Sebab amarah manusia Tidak mengerjakan kebenaran Di hadapan Allah Sebab itu Buanglah segala sesuatu yang kotor Dan kejahatan yang begitu banyak itu Dan terimalah dengan lemah-lembah Menyebut firman Yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu diri sendiri Ketika ada di dalam pencobaan Memang sangatlah berat untuk kita berdoa Kita mengatakan Tidak ada kekuatan buat saya berdoa Saya males berdoa Awal-awalnya ketika ada masalah Susah Iya saya mau berdoa Tapi lambat tahun masalah itu makin besar Dan kemudian tidak selesai-selesai Ujung-ujungnya apa menjadi tawar hati Ada seorang saudara Ada seorang saudara Saudara ini Semula bukanlah seorang Kristen Istrinya orang Kristen Jemaat kita Kemudian saudara ini Menjadi percaya Tuhan Karena menerima roh kudus Daripada Allah Pada waktu pertama kali datang ke gereja Ketika berdoa Langsung dia terima roh kudus Itu pengalaman yang sangat luar biasa Ketika dia menerima roh kudus Oh sungguh Semangatnya luar biasa Membarak luar biasa Pelayanan buat Tuhan Walaupun jauh dia pergi ke gereja Luar biasa Bertahun-tahun terus Tuhan Berikan apa Semangat kepadanya Untuk melayani Tuhan Tetapi kemudian Selang beberapa tahun Dia mengalami kebangkrutan Betul-betul bangkrut Betul-betul habis-habisan itu usaha Betul-betul hancur Dan betul-betul tidak berdaya Ketika mengalami krisis Yang sedemikian berat itu Dia mengatakan apa Saya itu hampir-hampir Tidak tahan untuk bisa berdoa Istri saya dalam kondisi Yang pencoba yang sangat berat Ini sangat terguncang Istri saya itu tidak lagi bisa Kalau bicara tentang gereja Tentang Tuhan itu Emosi marah Marah Tapi dia katakan apa Saya juga tidak ada kekuatan Lama-lama juga merasa Aduh bagaimana berdoa kepada Tuhan Tetapi dalam kondisi yang demikian Saudara ini selalu mengingat begini Kalau saya lemah Istri saya saat ini sedang keadaan lemah Karena guncangan yang luar biasa Betul-betul bangkrut Kurut-kurut-kurut gitu ya Yang sedemikian Nah Kalau istri saya sudah lemah Kalau saya lemah Anak-anak saya Akan semakin jatuh Walaupun saya ini lemah Tetapi saya Berusaha untuk bersandar Tuhan Apa yang menguatkan saya Dia katakan Apa yang menguatkan saya Adalah pada masa pandemi ini Gitu ya Pada masa-masa pandemi itu Sama sebelum-sebelumnya juga sama Nah itu apa yang menguatkan saya Setiap hari Saya akan membagikan Kepada jemaat Untuk doa Untuk membaca Alkitab Setiap hari Dia lakukan itu Jadi Karena saya setiap hari Memaksakan diri gitu ya Saya bagikan tuh Ayat Alkitab Satu pasal Satu pasal Dia gak ngerenungkan Dia gak menyampaikan renungannya Tidak Hanya mengkopi itu satu pasal Satu pasal dikopi Disiarkan di grup Ya di grup jemaat Dia sharekan setiap hari Dia katakan Itulah yang membantu saya Untuk tetap kuat Kenapa Saya membagikan firman Tuhan Kepada jemaat Supaya berdoa setiap hari Setidaknya saya pun juga Harus membaca firman Tuhan itu Dia katakan demikian Kalau bicara firman Tuhan Kepada istrinya Percaya kepada mojijat Tuhan Dan sebagainya Apa yang dikatakan oleh istrinya Mojijat itu Untuk orang lain Tidak ada Untuk keluarga kita Sampai pada tahap yang sedemikian Guncangannya Tetapi apa Saudara ini tetap Masih bisa bertahan Saudara ini tetap Masih bisa Dikuatkan Karena apa Dia melihat Tuhan Dan kemudian Ketika berbincang-bincang Melihat lagi Flashback kebelakang Dia cerita Sebenarnya Masalah yang Menimpa Dalam kehidupannya Itu terjadi Kapan Setelah saya Menerima roh kudus itu Setelah saya Menerima roh kudus itu Saya Mengalami yang namanya Proses itu Masalah banyak sekali Dan sampai Puncaknya betul-betul Kerut-kerut-kerut Bangkrut Kadang bertanya Coba kalau saya Enggak terima Roh kudus itu Mungkin saya Enggak ngalami Yang begini Gitu kan Tapi kembali Akhirnya kita coba Flashback Tahu tidak Bahwa Tuhan itu Tahu kamu akan Mengalami masalah Yang sangat berat ini Tuhan tahu gak Tuhan tahu Karena Tuhan tahu Bahwa kamu punya Masalah yang berat Seperti ini Dan kamu tidak akan Sanggup untuk Menghadapinya Maka Tuhan Dengan kasih Memberikan kamu Roh kudus terlebih dahulu Saat ini Kamu ada Kuat Dan sampai saat ini Masih bisa bertahan Karena apa? Karena Tuhan Sudah menyediakan Roh kudus dari awal Ketika masalah itu ada Dan luar biasa Pada masa pandemi Betul-betul Luar biasa Pertolongan Tuhan Ketika dia benar-benar Bangkrut-bangkrut Bangkrut-bangkrut Seperti itu Pertolongan Tuhan Tepat Pada Waktunya Pada masa pandemi Tahun lalu Ya Pada masa pandemi Tahun lalu Persoalan yang Dia hadapi Dibantu oleh Tuhan Dijawab oleh Tuhan Diselesaikan Tuntas oleh Tuhan Dia berjuang Dia berjuang berapa lama Bertahun-tahun berjuang Tetapi tahun yang lalu Pada masa pandemi Tidak bisa Melakukan banyak hal Tuhan tolong Tuhan jawab Luar biasa Inilah Bagaimana kita bisa mendapatkan yang demikian Kalau bukan hikmat daripada Tuhan Tidak mungkin Kita menganggap bahwa Aduh berat sekali Tapi ternyata Tuhan sudah sediakan Tuhan sudah berikan yang terbaik Tuhan tahu kamu akan menghadapi Masalah yang sangat besar Dan mengguncang kehidupan keluargamu Aku berikan roh kudus terlebih dahulu Kepadamu Supaya kamu kuat menjalaninya Supaya kamu tekun di dalamnya Luar biasa Itulah yang membangun kita Itulah yang menguatkan kita Itulah yang meneguhkan kita Oleh karena itu Ketika Ada dalam masa-masa pencari Pencobaan tetap mengerjakan Kebenaran Allah Saudara ini Walaupun berat dan sebagainya Tetap melakukan tugas tanggung jawabnya Untuk pelayanan di dalam gereja Ia tetap berusaha memberikan Yang terbaik untuk Tuhan Dalam keadaan kurang Dalam keadaan susah Tetap berjuang untuk Tuhan Luar biasa Dan mari kita sama-sama melihat Kepada firman Allah Bahwa Allah Akan memberikan Supaya kita menjadi Sempurna Mengapa Kita membutuhkan hikmat Supaya menjadi sempurna Dalam Yaakobus Pasal 1 ayat yang keempat Mengatakan Dan biarkanlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan Suatu apapun Bapak ibu dan saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Biarkanlah ketekunan itu Apa? Memperoleh buah Dan supaya apa? Menjadi sempurna Dan tidak kekurangan Suatu apapun Menjadi sempurna Yaitu apa? Bermegah dalam Tuhan Dan juga Dalam kerendahan hati Mari kita melihat Yaakobus Pasal 1 ayat yang ke-9 Sampai dengan Ayat yang ke-11 Baiklah saudara Yang berada Dalam keadaan yang rendah Bermegah Karena kedudukannya Yang tinggi Dan orang kaya Karena kedudukannya Yang rendah Sebab ia akan Lenyap Seperti bunga rumput Karena matahari terbit Dengan panasnya Yang terik Dan melayukan Rumput itu Sehingga gugurlah bunganya Dan hilanglah semaraknya Demikian juga Halnya Dengan orang kaya Di tengah-tengah Segala usahanya Ia akan Lenyap Kalau kita melihat Di dalam ayat Yang ke-9 Sampai dengan 11 ini Sedangkan-akan berbicara Nasihat tentang orang yang kaya Tetapi dalam konteksnya Secara keseluruhan Ini merupakan bagian Adalah tentang apa? Tentang hikmat Ketika kita Menghadapi pencobaan Apa yang terjadi Dikatakan dalam ayat ini adalah Yang miskin Bermegah atas berkat Allah Dan yang kaya Menjadi rendah hati Karena berkat Allah Artinya Ketika seseorang Yang dalam keadaan miskin Ia tidak bersungut-sungut Ia tidak menyalahkan Tuhan Tetapi justru Ketika ia Dalam keadaan miskin Dia bisa Bermegah Atas berkat Allah Karena di dalam pencobaan Ia sungguh merasakan Aliran-aliran Berkat Tuhan Dalam kehidupannya Tetapi yang kaya Ia pun juga Tidak memegah-megahkan diri Tidak menjadi sombong Karena apa? Karena menyadari Bahwa segala yang Ia dapatkan itu Semata-mata Adalah karena berkat Allah Bagaimana bisa mendapatkan itu Karena sudah mencapai Tingkat hikmat Daripada Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara Yang terkasih dengan Tuhan Saya teringat Pada tahun yang lalu Ketika awal Masa pandemi Bulan Maret Pada bulan Maret Ketika pandemi ada Dan kemudian dilakukan Banyak istilah lockdown 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 Tapi Indonesia Enggak mau menggunakan Istilah lockdown Tapi menggunakan PSBB Pembatasan Secara besar-besaran Sebenarnya lockdown Juga Kalau mengatakan itu Enggak lockdown Sepenuhnya Dan sebagainya Hanya untuk meredakan Menenangkan masyarakat Supaya jangan panik Gitu kan Nah Pada waktu Ada keputusan Melakukan penutupan Penutupan Dan sebagainya Dan bahkan gereja pun Juga melakukan Tindakan yang sama Menutup kebaktian Secara tatang muka Begitu ya Secara nasional Awalnya adalah Selalu Perbulan ya Perbulan ada surat Dilanjutkan lagi Dilanjutkan lagi Ya kan Nah Ketika awal-awal Melakukan yang namanya Lockdown itu Ya Istilahnya lah ya Apa yang dilakukan Oleh majelis pusat Yang dipikirkan Oleh majelis pusat Pada waktu itu Adalah apa Gereja Akan mengalami Guncangan Karena sesuatu Yang tiba-tiba Akan terjadi Dan kemudian Apa lagi yang dipikirkan Oleh pusat Bukannya dari segi Pelayanan Tapi apa Jemaat Itu akan Memiliki Banyak kendala Baik dari segi Ekonomi Kehidupan Dan sebagainya Secara ekonomi Mungkin jemaat Akan terguncang Sebulan Dua bulan Mungkin masih bisa bertahan Tetapi Kalau terus menerus Bagaimana Penghasilan Daripada Jemaat Mata pencahariannya Nah Hal ini pun juga Akan mempengaruhi Apa Akan mempengaruhi Persembahan Yang masuk kepada Gereja Bukan berbikir Masalah uangnya Gitu ya Tapi persembahan ini Akan mempengaruhi Untuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan Kudus gereja Nah Maka dari itu Pada awal Masa pandemi Gereja Majelis Pusat itu Majelis Pusat Memgerimkan surat Kepada semua gereja Memberitahukan Kepada semua Pengurus gereja Tolong Menggunakan Keuangan gereja Secara bijaksana Gunakan Secara bijaksana Apa yang memang Perlu dikeluarkan Keluarkan Apa yang tidak Bisa ditunda Jangan Ya Jangan Menggunakan Keuangan gereja Dengan Tanpa kontrol Yang ketat Begitu ya Mengapa? Karena melihat Pandemi ini Mungkin bisa panjang Bisa mempengaruhi Keuangan Atau Perekonomian Jemaat Gitu ya Nah Ketika gereja Mengeluarkan surat ini Bagaimana Responnya? Ada beberapa gereja Yang bertanya Apa maksudnya ini? Apakah Majelis Pusat curiga Dengan Dengan Pengurus gereja Begitu ya Oh Adalah yang negatif Gitu ya Nah Cuma kan kita jelaskan Tidak Maksudnya bukan demikian Pandemi Baru berjalan Gitu kan Ini kita gak tahu Prediksi ke depan Itu akan mempengaruhi Ekonomi gereja Dan sebagainya Keuangan Jemaat Bagaimana Begitu ya Nah Kita harus Mengatur sedemikian rupa Memprediksikan Begitu Baru mereka paham Gitu ya Mereka mulai paham Dan sebagainya Nah Ada gak banyak yang terdampak? Ya Banyak Ya Kemudian akhirnya apa? Kalau di wilayah Kemudian diakoni pusat Juga memberikan satu Himbauan kepada semua Diakoni di gereja cabang Tolong gereja Gereja cabang Perhatikan jemaatnya Apabila mereka ada yang terdampak Secara ekonomi Karena pandemi ini Segeralah gereja cabang Membantu jemaat Yang dalam keadaan Kesulitan Seperti itu Gereja-gereja cabang Tolong bergerak Membantu Memberikan sembako Dan sebagainya Bantuan kepada jemaat Yang terdampak pandemi Gereja-gereja mulai bergerak Apabila gereja-gereja Mengalami kesulitan Secara diakoni Setempat Segera menghubungi Diakoni pusat Untuk membantu Ya Beberapa gereja Di wilayah Jabotabek Ada yang kontak Kepada diakoni pusat Karena apa? Keuangan gerejanya Tidak mumpuni Gitu kan Akhirnya apa? Majelis diakoni pusat Membantu Setiap bulan Bantuan sembako-sembako Kepada jemaat Nah Kemudian Pada masa itu Terus Mengevaluasi Bagaimanakah Kondisi gereja Secara keseluruhan Ya kan Nah Diprediksi bahwa Pada masa pandemi itu Kemungkinan gereja itu Semua pemasukannya Akan turun Gitu ya kan Akan turun Sekitar 20 persenan Tanya kepada gereja ini Bagaimana Gereja ini bagaimana Gereja ini bagaimana Gereja ini bagaimana Gitu ya Nah Kemudian apa? Majelis pusat Juga Ya istilahnya Menganalisalah Bagaimana kondisi Secara keseluruhan Tapi luar biasa Ya Dalam masa pencobaan itu Sungguh melihat Bagaimanakah Sempurnanya Karya Tuhan Dalam masa pandemi Selama tahun yang lalu Ya Apa yang kita prediksikan Mungkin Keuangan gereja itu Akan turun Secara nasional Ternyata tidak Secara ekonominya Ya Ternyata secara nasional Secara keseluruhan Nasional rata-rata Jemaat itu Gereja itu Banyak mendapatkan Peningkatan tingkat Persembahan Kalau Bandung memang menurun Ya Secara Bandungnya Menurun Tetapi secara nasional Tidak Secara nasional Tingkat persembahan Jemaat meningkat Dan sungguh ajaib Bagaimana Tuhan itu Memelihara dan Memberkati jemaat Dan jemaat itu pun Juga diberikan hati Yang baik oleh Tuhan Dan diberikan hikmat Oleh Tuhan Sehingga segala berkat Yang ia dapatkan Ia tahu itu semuanya Karena Tuhan Dan ia kembalikan lagi Kepada Tuhan Sehingga pada masa Pandemi itu Sungguh dengan Matah kepala sendiri Melihat bagaimana Campur tangan Allah Luar biasa Bagaimana jemaat itu Dalam masa Pandemi Mereka punya hati Untuk Memberikan Lebih daripada Apa yang kita bayangkan Persembahan Persembahan-persembahan Yang diberikan Oleh jemaat itu Bukan lagi dalam Jumlah-jumlah yang kecil Bukan soal uangnya Tetapi Dalam hal ini Bagaimanakah Allah menggerakkan Orang itu Bagaimana Allah itu Terus memberkati Orang itu Memberkati jemaat-jemaat Nah Tahun lalu Mendengar Oh ternyata Jemaat-jemaat ini Memberikan Persembahan-persembahan Untuk kerja Untuk kerja ini Dibantu Untuk kerja ini Dibantu Untuk kerja ini Dibantu Kalau dihitung Jumlahnya Oh Berapa ember Kadang-kadang Kita berpikir Dalam masa Pandemi ini Oh luar biasa Sekali Tapi Orang ini Punya hati Tuhan Nah bulan Februari Yang lalu Bulan Tahun lalu Tahun lalu juga Beberapa gereja Mengalami kesulitan Keuangan Untuk masalah Pembangunan gereja Tuhan tutupi Tuhan tutup Kenapa ada Jemaat-jemaat Yang digerakkan oleh Tuhan Ya Dia tetap Rendah hati Gereja ini Dibantu Ada Tunggakan Dan sebagainya Sekian Ratus juta Gitu ya Juga Semua puluh juta Kesini Berapa ratus juta Wah gitu ya Kesini 2M Dan sebagainya Saya pikir Oh luar biasa sekali Bulan yang lalu Bulan Februari Bulan Februari Saya dihubungi Saya gak kenal Siapa orang yang memberikan itu Juga saya gak kenal Gak tahu Orang yang mana pun Juga saya gak tahu Ya kalau ada yang kontak-kontak pun Hanya Dari pihak orang lain Yang kontak kepada saya Mengatakan Pendeta Ada saudara Mau memberikan persembahan Buat Tuhan Gereja mana yang membutuhkan Saya hanya menyampaikan Kondisi nasional seperti apa Gereja ini Ini Gereja ini Gereja ini Gereja ini Gini Gini Saya menyampaikan begitu saja Silahkan hubungi kepada Pendeta A Pendeta B Pengurus A Silahkan yang hubungi Saya gak tahu Dia ngasih berapa Ngasih berapa Saya gak tahu Siapa orangnya juga Saya gak mau tahu Gak tanya siapa sih orangnya Gitu ya Saya kepo Enggak Terserah Dikasih-kasih Nah Belan lalu sama Pendeta Sampai orang yang ngontak saya itu Sampai ketawa lagi Pendeta Ini orang ini sama lagi Pendeta Nanya lagi Gereja mana lagi yang perlu dibantu Sampai Perasaan semua udah deh Lalu gereja mana lagi yang perlu dibantu Bukannya lagi bingung cari bantuan Tapi malah kita bingung Menyalurkan bantuannya kemana Gitu kan Nah Akhirnya apa Luar biasa Tuhan tolong Ini mengalami kesulitan Sampai tertunda memiliki utang yang cukup besar Gitu ya Satu gereja Karena pembangunan Karena pembelian tempat Tuhan bantu Ya Bulan lalu itu Sudah ditransferkan sekian Ya Hampir setengah eman lah gitu ya Tuhan kasih Berikan Kemudian Dibantu lagi Gereja lain yang sedang membangun Dibantu lagi sekian gitu ya Kemarin bulan Maret sebelum saya berangkat nih Hari Senin ya Hari Senin yang lalu Ketika saya lagi vaksin Lagi dipukes mas gitu Lagi dipukes mas Mau disuntik Lagi mengunggu antrian Ditelepon Pendeta Orang yang sama lagi nih Tanya lagi Begerja mana lagi mau dibantu Kata ya Aduh gitu ya Saya berpikir Ini kok gak ada habis-habisnya ya Gitu ya Kok sedemikian rupanya gitu Padahal dalam kondisi yang Pandemi seperti ini gitu ya Dimana-mana mungkin orang Ngalami kesulitan dan sebagainya Bukan dari segi jumlah uang Bukan Tapi kita bersyukurnya adalah apa Sungguh Tuhan luar biasa Tuhan sungguh mengasihi orang ini Dan orang ini Tuhan berikan kerendahan hati Dalam keadaan berkelimpahan Ia gak ingat Gak lupakan Tuhan Gak lupakan pekerjaan Tuhan Sehingga Pak Terus berlimpah 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 Seperti itu Bapak ibu dan saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Inilah yang dikatakan Hikmat daripada Allah Ketika kurang Tidak bersunggut-sunggut Merasa kurang-kurang Menyalahkan Tuhan Tidak Ketika berkelimpahan pun Juga tidak menyombongkan diri Tetapi apa Merendahkan diri Dan selalu ingat Tuhan Nah inilah satu tingkat Kehidupan kerohanian Yang sesungguhnya Mau kita dapatkan Bukan mengukurnya Dari segi nominal Bukan Tetapi pada satu pemahaman Saya susah Tapi saya tidak bersunggut-sunggut Saya susah Saya menderita Tapi saya tahu ada pengharapan dalam Tuhan Saya susah Tapi saya tidak menyalahkan Tuhan Saya tahu Kedalam susah saya Saya menjadi kuat Dalam susah saya Saya tahu Iman saya menjadi kokoh Ketika saya diberkati Saya tahu ini semuanya adalah Karena Tuhan Maka saya kembalikan Kembali kepada Tuhan Nah inilah Proses Nah mari kita sama-sama melihat Menjadi sempurna Karena memiliki Hikmat rohani Hikmat rohani Siapakah diantara Kamu yang bijak Dan berbudi Baiklah ia Dengan cara hidup Yang baik Menyatakan perbuatannya Oleh hikmat Yang lahir dari Kelemah lembutan Tetapi Hikmat yang dari atas Adalah pertama Tama murni Selanjutnya Pendamai Peramah Pendurut Penuh belas Kasihan Dan buah-buah Yang baik Tidak memihak Dan tidak munafik Dan berbuah Yang terdiri Dari kebenaran Ditaburkan dalam damai Untuk mereka Yang mengadakan Damai Bapak ibu Dan saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Oleh karena itu Hikmat Rohani Itu yang utama Bukan hikmat Duniawi Bukan pengetahuan Pengetahuan dunia Yang kita kejar Tetapi Pengertian Yang dari Allah Karena jika Kita memiliki Pengertian Dari Allah itu Maka kita bisa Melihat Jauh ke depan Segala Apa yang dikerjakan Oleh Allah Kita lihat Sungguh Sangat indah Petanya Sungguh Sangat Menakjubkan Nah oleh karena itu Bapak ibu dan saudara-saudari Bagaimanakah Kita mau Mendapatkan hikmat Sebelum sesi Tanya jawab Nanti kita akan Sambung sedikit Mengenai bagaimanakah Kita mendapatkan Hikmat Terima kasih